Bersih-bersih sampah di Pantai Losari ini digelar Komunitas Sepeda Lipat Makassar pada Sabtu pagi. Bersih-bersih sampah kali ini melipatkan ratusan orang dari Komunitas Sepeda Lipat, Lantamal 6 Makassar, Polairut Polda Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Makassar, Pusat Pengendalian Pembangunan Eko Region, dan Distrik Navigasi Kelas 1 Makassar. Untuk membersihkan sampah dari kawasan Pantai Losari yang merupakan ikon Kota Makassar, tim dibagi menjadi dua, yakni tim darat dan tim laut. Tim darat yang terdiri dari Komunitas Sepeda Lipat serta Pemerintah Kota Makassar membersihkan dari ujung Pantai Losari, Jalan Penghibur, dan Jalan Pasarikan. Sementara tim laut yang terdiri dari Lantamal 6, Polairut Polda Sulawesi, dan Distrik Navigasi Kelas 1 Makassar membersihkan sampah yang berada di laut sekitar anjungan Pantai Losari. Bersih-bersih sampah di Pantai Losari digelar dalam rangka ulang tahun Komunitas Sepeda Slim Makassar yang ketiga pada April nanti. Bersih-bersih Pantai Losari juga akan dijadikan agenda rutin setiap tahunnya untuk turut berpartisipasi dalam menjaga kebersihan kota. Kegiatan sosial ini juga untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahaya sampah plastik yang sulit diurai dan juga membahayakan ekosistem laut. Kegiatan ini adalah kita dari Komunitas Sepeda Lipat Makassar akan coba mengedukasi kemasyarakat tentang sampah, terutama sampah plastik. Sampah plastik itu kita ketahui susah terurai kalau di laut, butuh waktu yang lama untuk terurai di laut. Nah ini yang kita coba memberikan edukasi ke masyarakat tentang bahaya daripada sampah plastik itu jika dibuang di laut. Indonesia diketahui menduduki peringkat kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbesar di dunia setelah China.